Intro Dalam rangka mengembangkan seni, khusus muda-mudi berusia 10-40 tahun yang memiliki bakat menyanyi waktu 153 Desa Bangunjaya, Kecamatan Tabusai Utara menggelar lomba karaoke. Ide kreatif yang tercipta dari Resmond Saga WarCop 153 Bangunjaya, bersama pengurus anak cabang pemuda Pancasila, Kecamatan Tabusai Utara di Kepupaten Rokan Hulu mengembangkan seni dan pemilik bakat menyanyi melalui event lomba karaoke disambut antusias oleh masyarakat. Lomba karaoke yang digelar 17 Oktober sampai 24 Oktober 2022 tersebut diikuti 29 kontestan dari Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Senin siang, babak final berlangsung dengan heboh. 6 orang kontestan yang berhasil lolos ke babak final menunjukkan aksi panggungnya yang memukau dewan juri dan para penonton. Ada pun kontestan yang bertarung untuk memperebutkan hadiah utama berupa uang tunai senilai 1 juta rupiah dan piala bergilir yakni Eva dari Rokan Kuning, Irma dari Mahato, Alan dari Mahato, Kilometer 45 Rokan Hilir, Tari dari Peladangan, Adinda dari Pagar Mayang, dan Rita Tanjung. Masing-masing kontestan menyanyikan dua lagu dangdut yang ditentukan panitia. Dari penampilan kontestan, tiga orang dewan juri memutuskan juara tiga jatuh kepada Rita Tanjung, juara dua Eva, dan juara satu diraih oleh Irma dari Mahato. Sedangkan juara favorit jatuh kepada kontestan paling imut, Tari dari Peladangan. Seluruh pemenang langsung menerima hadiahnya dari panitia dan pelaksana kegiatan owner Warkop 153 dan Ketua PAC PP Tambusai Utara. Bagaimana nampaknya antusias para pesertani dalam mengikuti lomba karaoke ini? Kalau antusias untuk kalian, mungkin karena kemarin itu terlambau pendek waktunya untuk di-share ke grup-grup, pesertanya masih di bawah 50-an. Tapi kita mengharap ke depan, pesertanya semakin banyak seperti lomba. Harapan kita mungkin ke depan seperti apa? Harapan kita bisa di-share ke grup-grup. Yang ada ataupun yang hobinya yang seni, bisa terus sampai ke kancah nasional. Ini kan kita sudah dapatkan pemenang pertama dari event pertama kita. Akankah ada pembinaan lebih lanjut? Kita usahakan. Dan akan kita sampaikan kepada grup-grup band yang ada di sini ataupun karaoke mbak ya, seperti mbak ini, dan Esa. Bolehlah direkrut mereka untuk bernyanyi di pentas-pentasnya, setiap ada acara-acara pesta seperti ini. Ada perencanaan untuk mendorong mereka masuk lidah? Jangan besar. Pemenang lomba karaoke ini akan disupport untuk terus mengembangkan bakatnya baik sebagai penyanyi keyboard, panggung, dan pake panggung juga akan diupayakan bisa mengikuti Liga Dangdut Indonesia. Dari Rokan Hulu, Hana Smita melaporkan.